Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini Mari kita senantiasa tetap bersemangat untuk kita menggali kebenaran firman Tuhan Supaya makin kita menggali kebenaran firman Tuhan Makin kita mengetahui rahasia-rahasia firman Allah Kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan Manarima hari ini Untuk menambah wawasan pengetahuan kami tentang kebenaran firman Mu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Kiranya roh kudus tetap memimpin kami Memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang lebih jauh lagi Sehingga kami boleh makin mengerti apa yang ada di dalam firman Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin Shalom Bapak Ibu Salah sekalian Saya tetap akan membahas topik-topik yang berkaitan tentang akhir jaman eskatologi Kali ini saya akan membahas tentang 14 lagu-lagu apokalips di dalam kitab wahyu Jadi kalau kita baca ada 14 lagu-lagu apokalips di dalam kitab wahyu Kira-kira apakah lagu-lagu apokalips yang terdapat dalam kitab wahyu itu Yang pertama saudara Lagu penyembahan dari Allah Tritunggal Itu terdapat dalam kitab wahyu pasal 4 ayat yang ke-8 Kemudian yang kedua adalah lagu penciptaan Itu terdapat dalam wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 Yang ketiga adalah lagu penebusan yang baru Wahyu pasal 5 ayat 9-10 Yang ke-4 Madah paduan suara para malaikat Dan yang ke-5 Kresendo alam semesta Wahyu 5 ayat 13-14 Yang ke-6 Mada singkat Wahyu 6 ayat yang ke-10 Yang ke-7 Nyanyian keselamatan Wahyu 7 ayat yang ke-10 Yang ke-8 Yang ke-8 Amin antifonal Wahyu 7 ayat yang ke-12 Yang ke-9 Yang ke-9 Lagu pujian sukacita kerajaan Wahyu 11 ayat yang ke-15 Yang ke-10 Masmur penghakiman Masmur penghakiman Wahyu 11 ayat 17-18 Yang ke-11 Yang ke-11 Nyanyian kemenangan mereka yang selamat Wahyu 12 ayat 10-12 Yang ke-12 Lagu Musa dan anak domba Wahyu 15 ayat 3-4 Yang ke-13 Paduan suara haleluya Wahyu 19 ayat 1-4 Dan yang ke-14 Yang terakhir dari lagu-lagu apokalip Dalam kitab wahyu adalah Simfoni pesta perkawinan Wahyu 19 ayat 6-7 Itulah ke-14 Lagu-lagu apokalip Yang terdapat di dalam kitab bahyu Baling tidak kita sudah menambah Wawasan pengetahuan teologi Mengenai segala hal Tentang kitab bahyu Terutama dalam topik-topik tertentu Yang menarik Yang perlu kita ketahui Amin Terima kasih Tuhan Kalau kami sudah belajar Mengenai ke-14 Lagu-lagu apokalip Yang terdapat di dalam kitab bahyu Kami boleh menambah pengetahuan Mengenai topik-topik Yang ada di dalam kitab bahyu Yang berkaitan dengan eskatologi Yaitu doktrin akhir jaman ini Tuhan Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen